Pemirsa setelah diresmikan oleh Wali Kota Bandung, program MAPAG Hujan dilakukan secara berkala di sejumlah kelurahan di Kota Bandung. Kelurahan Binong, Kecamatan Batu Nunggiel secara rutin melakukan program MAPAG Hujan dengan membersihkan sejumlah aliran anak sungai dan drainase dari tumpukan sampah. Sejumlah warga dan petugas gober kelurahan Binong, Kecamatan Batu Nunggiel, Kota Bandung secara rutin melaksanakan program MAPAG Hujan yang sebelumnya telah resmi dicanangkan Pemkot Bandung. Program MAPAG Hujan di Kelurahan Binong dilakukan dengan membersihkan aliran sungai serta drainase dari tumpukan sampah yang kerap menjadi penyebab musibah banjir di kalam musim penghujan tiba. Program MAPAG Hujan sendiri berarti menyambut datangnya musim penghujan. Di program MAPAG Hujan ini, seluruh kelurahan di Kota Bandung melakukan aksi bersih-bersih aliran sungai serta drainase dari sampah yang kerap menyumbat aliran sungai. Jadi kegiatan MAPAG Hujan ini adalah persiapan untuk kita menjelang hujan. Antisipasi akan terjadinya banjir, maka kita persiapkan untuk membersih solokan, sungai, maupun drainase. Jadi pada saat hujan, kita sudah tidak antisipasi untuk terjadinya banjir, tidak akan terjadi. Di kecematan Batu Nunggal terdapat banyak aliran sungai yang kerap meluap saat musim penghujan datang. Program MAPAG Hujan diklaim sangat tepat dilaksanakan, sehingga nantinya saat musim penghujan tiba aliran sungai dan drainase dapat mengalir secara lancar. Artinya menyambut musim penghujan. Jangan diperkirakan kalau menurut orang tua dulu, kalau musim bulan September sampai Desember itu sudah mulai musim penghujan. Maka kita antisipasi jangan sampai kondisi sungai yang ada di Kota ini penuh sampah. Jadi kalau musim penghujan itu sudah kelirahan bersih dan tidak akan berulang banjir. Cukup banyak pas sungai-sungai yang ada di kita ini, di Batu Nunggal ini. Mudah-mudahan kita laksanakan setiap hari dengan sasaran sungai dan solokan juga dengan drainase. Dan mudah-mudahan juga ini akan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi buang sampah ke sungai. Ataupun juga mungkin juga masih ada warga juga yang masih buang limbahnya ke sungai dan sebagainya. Diarapkan dengan program mapak hujan ini dapat menggugah kesadaran masyarakat, akan pentingnya menjaga kebersihan aliran sungai, sehingga tidak ada lagi musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Bandung saat musim penghujan tiba. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!